Dr. Timnas U23 Indonesia, Alvan Asyar menyatakan Alfeandra Dewangga masih punya kans bergabung ke Timnas U23 Indonesia. Alfeandra Dewangga baru saja menjalani operasi kecil sebagaimana dikonfirmasi oleh PSIS Semarang. Pemain berusia 22 tahun itu harus naik meja operasi usai muncul benjolan di dekat ketiak kirinya. Kini setelah operasinya selesai, Dr. Timnas U23 Indonesia, Alvan Asyar menyebutkan pemain 22 tahun itu masih punya peluang menyusul rekan-rekannya di UEA maupun Qatar. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia, Nova Arianto mengatakan Dewangga tidak akan bisa bergabung ke TC. Tidak, bisa bergabung untuk Alfeandra Dewangga, kata Nova Arianto saat dihubungi terpisah. Sintai Yong juga mengatakan demikian dan memanggil satu beg tengah tambahan yakni Kakang Rudianto. Untuk Dewangga, pemain asal PSIS tersebut gagal berangkat ke Dubai. Karena harus menjalani operasi kecil karena ada benjolan di dekat ketiaknya, tulis-rilis di laman PSSI. Namun demikian Dr. Alvan Asyar mengungkapkan jika bergabungnya Dewangga ke skuad Garuda Muda tergantung ondisi pasca operasi. Untuk Dewangga saya rasa semua sudah tahu ada sedikit operasi kecil dan di Jakarta, kata Alvan Asyar dilansir bolasport.com dari Youtube Timnas Indonesia. Karena kami kemarin mengundang untuk di Jakarta, dan kami bertanggung jawab juga untuk kondisi kesehatannya. Operasinya berjalan lancar dan hasilnya sekarang kurang lebih mungkin 2 atau 3 hari akan ada hasil, tambahnya. Dokter lulusan Universitas Islam Indonesia itu juga mengatakan bila Dewangga masih terbuka untuk bisa menyusul rekan-rekannya di WA tempat DC atau di Qatar nanti saat Piala Asia U23 2024 dimulai. Apakah ini sakitnya perlu istirahat dulu atau bisa datang itu kansnya masih terbuka, ataupun dia datang ke sini tidak menutup kemungkinan? Ujarnya, kalau nanti memang hasilnya baik dari laboratorium memang baik, ya mungkin bisa berangkat menyusul ke Dubai ataupun menyusul ke Qatar. Kita tunggu aja hasilnya bagaimana, tambahnya. Di laman resmi PSIS, Dewangga sempat mengutarakan perasaan akan lapang dada jika gagal memperkuat Timnas U23 Indonesia. Terkait keberangkatan ke Piala Asia U23, kata Dewangga, Rabu, tanggal 3 April tahun 2024. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!